...anggota Komisi 10, seluruhnya, dan tamu-tamu kami dari guru. Kita tahu guru ini, orang paling berjasa di bangsa ini adalah guru, tapi yang paling menderita juga adalah guru, dan kurang diperhatikan juga guru. Nah, kita sudah banyak sekali mendapatkan laporan, bukan hanya yang tamu kita istimewa ini, tadi kemana saja kita berkunjung ke negeri kita ini, prihatin melihat kondisi. Ya, guru, apalagi dia pada saya yang di Sumatera Utara itu yang ke arah pantai gunung itu penelitaannya luar biasa guru-guru, tapi mereka tetap semangat. Saya menjumpai banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak layak untuk sekolah, fisiknya, bukan hanya swasta, sekolah negeri juga seperti itu, dan ada yang sekolah negeri tapi tidak ada guru negeri. Semuanya guru honorer yang hidupnya ya apa adanya, tapi mereka tetap bertekad, berjuang. Nah, barangkali ya kita harus dudukkan gurunya ke tempat yang wajar. Bukan tidak usah istimewa, tempatnya yang wajar, tempat yang wajarlah sebagai guru. Nah, oleh karena itu perlu ditinjau kembali undang-undang guru dan dosen ini perlu kita repisi. Jadi, tidak hanya masukan-masukan dari guru-guru yang tahu masalah ini undang-undang yang mana lagi tidak sesuai dan di mana harus diangkat. Saya berdiskusi dengan teman-teman, ini tidak mulut, tapi insya Allah bisa terwujud. Tapi kalau kita bersatu semua, guru-guru ini harus setara dengan lembaga-lembaga tinggi, bukan lembaga tinggi, lembaga yang angkatan-angkatan yang sama. Seharus sama dengan TNI Polri, harus sama dengan PNS di pemerintahan, kedudukannya. Ini harus disokong dengan undang-undang. Nah, kalau tidak sokong dengan undang-undang, ini masalah ini terus ada setiap tahun. Terus ada setiap tahun. Pergantian tahun ada masalah guru lagi, yang honor lagi, honor lagi. Karena sekian puluh ribu guru yang pensiun, yang PNS. Ini kan harus diganti. Nah, gantinya tidak lagi dengan PNS, pasti dengan honorer. Dan ini jadi masalah terus setiap tahun, kalau tidak ditutupkan dengan undang-undang. Jadi mari kita pikirkan bersama, tolong dirancang, usulkan undang-undang yang mana harus diangkat. Sehingga setara kedudukan guru dengan TNI Polri dan pegawai di pemerintahan. InsyaAllah kalau ini terwujud, maka layaklah guru kita itu di tempat yang sewajar, tidak terhina kadang-kadang. Tapi mereka dimuliakanlah sebagai guru. Karena guru adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan jasa apapun adalah guru. Ini saja dari saya berbicara. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.